Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Sobat Sanepak Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepsek yang baru di SMA Negeri 1 Pembuaran Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, kemudian komen, like, dan di share Agar teman-teman yang lain juga bisa menonton video kita kali ini Nah pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan Bapak Kepsek yang baru Yaitu Bapak Dr. Bambang Sultan Krobong MPD Beliau kebetulan, bukan kebetulan sih, tapi memang menggantikan kepala sekolah yang lama Yaitu Bapak Dr. Andes Subianto MF Sekarang kita akan lebih mengenal lagi Bapak Kepsek kita yang baru Nah untuk Bapak Pak, mungkin teman-teman di rumah ingin mengetahui sejarah Bapak lahir Di mana dan sebagainya Terima kasih Pak Amadami Saya lahir tanggal 9 Mei tahun 1961 Jadi insya Allah bulan Mei tahun 2021 saya ke Zium Saya berasal dari keluarga tentara Ayah itu almarhum tentara Kami empat bersaudara Kakak saya nomor satu itu kakak di Serang, Banten Saya nomor dua Nomor tiga ada tapi sudah almarhumah Kemudian nomor empat laki-laki Yang almarhumah itu banyak perempuan Jadi ada empat keluarga Saya nikah tahun 87 Berarti usia berapa pak? Berarti 86 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 28 29 30 30 30 30 31 30 35 31 29 31 32 30 32 32 32 32 operasi karena ada masalah saat saya dioperasi istisai operasi kalau tidak salah itu 8 bulan kemudian istisai hamil alhamdulillah wajar 2000 berjalan saya itu bulan Juli jadi sudah baru usia 20 tahun sekarang ini lebih sekarang menginjak semester tiga di Unjani ngambil hubungan internasional itu saya lahir tahun 1961 saya nikah tahun 1987 Alhamdulillah setunya anak satu sekarang hanya satu itu enggak bertambah lagi pada nih Alhamdulillah laki-laki lagi ya kemudian kalau bicara masalah sekolah ya karena orang tua tentara mahamadhani jadi pindah-pindah saya ikut kelas kelas TK sampai kelas 1 SD seri Bandung di sekolah Banjaran banyak-banyak yang di sebelah Postepo Portabies Bandung kelas TK SD kelas 2 di Subang kelas 3 kelas 4 di Sumedang karena saya dulu jadi danding bisa tahu 72 71 lah kemudian kelas 5-6 di Ramayu masih banding juga keamanan kode abal satu SMP saya tinggal di Gegend Kalang di Bandung sampai kuliah selesai sampai saya nikah masih di Bandung tahun 2010 baru lepas di Bandung itu rumah yang di Bandung sudah terjual kami pindah ke Subang itu SMA SD ya pindah-pindah itu SMP saya di SMP 12 Bandung di jalan setiap bunyi kemudian SMA SD SMA 2 di Jamblas ya kemudian di kuliah S1 saya ambil jurusan pendidikan sejarah di IKIP dulu sekarang copy tahun 80 masuk tapi karena disebut mahasiswa baik juga enggak pas juga tapi jelek juga tidak artinya begini tahun 80 masuk 86 baru selesai 6 tahun itu kenapa karena saya nakal itu karena dulu hobinya naik gunung dulu kadang terjun kadang naik gunung banyak tobing lebih-lebih ada lebih main-main begitu maka kuliah serbengkale sampai-sampai ayah Sena manggil saya Bang kamu ini mau jadi guru atau mau jadi pendaki gunung setelah ditegur oleh saya baru serius konsentrasi ke sekolah lagi kuliah lagi lima bulan nulis selesai ternyata 86 selesai aku dan tahun 87 saya mulai bekerja sebagai PNS guru di bidang pendidikannya di Sumedang di SMA 2 Cimalaka Sumedang dulu kalau sekarang SMA 1 Cimalaka kalau sekarang kan perkecamatan ada sekolah kalau dulu satu kabupaten itu beberapa sekolah jadi tahun 87 saya mulai jadi guru itu diangkat di SMA 2 Sumedang dan lokasinya di Kecamatan Cimalaka 87 sampai tahun 95 95 saya pindah ke Subang SMA 3 Subang 95 baru 95 sampai 2016 itu di SMA 3 Subang 2016 saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMA tahun Negeri 1 serang panjang 2016 sampai tahun 2020 bulan Juli kemarin saya pindah ke sini ditegaskan di sini ketika seperti begitu kalau karirnya kuliahnya satu S1 kalau S2 saya mulai tahun 2006-2008 selesai S2 tapi kemudian belum sempat saya produktif gitu ditawari ikut langsung S3 dan alhamdulillah lulus seleksi 2012 baru selesai jadi kurang lebih berapa tahun adalah lama S3 yang lama itu jadi begitu sampai sekarang Alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ahmad Dhani dengan tim SIM di SMA Pabuara dan Alhamdulillah tim SIM SMA 1 Pabuara ini luar biasa dengan permohonan maaf dan apa dengan segala kerendahan hati kepada Pabuara ini bersapa Pak hope Pak 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 asya ya semuanya semua tim lah semua tim dengan WHY itu penuh rendah haji S3 dengan penuh harapan agar ini timòng B Applicami terus berkembangkan luar biasa kan sekarang menempati posisi kedua ya 2 di Jawa Barat secara depok-depok Pak Buaran ini orang bilang di pinggiran tapi jangan mau dipinggirkan posisi di Pak Buaran sebutlah pinggirannya tapi nggak bisa saya dipinggirkan SMA Pak Buaran buktinya sejauh barat kayak begini mengalahkan yang lain mengalahkan di Kabupaten Subang jelas yang katanya luar biasa kenapa nggak muncul malah kita yang muncul di posisi kedua belum di sekolah sekolah yang di kota-kota besar nggak muncul bahkan kita di posisi kedua yang sekolah-sekolah terkenal di Bandung aja lah nggak tahu dimana itu kan di bawah kita Alhamdulillah silahkan kembangkan lagi apa yang saya bisa lakukan insya Allah saya lakukan untuk lebih berkembang lagi tim IT nah itu tadi ya selayang pandang dengan Pak Kepsek kita mulai dari pendidikan beliau kemudian karir ini lebih pribadi mungkin Pak ya kalau anak muda kan kalau sekarang kalau dia itu ada kisah dengan saya ingin tahu bagaimana kisah Bapak bisa sampai dengan Ibu seperti itu Oh terima kasih tapi nggak apa-apa agak malu sedikit ya jadi begini Pak Makani dulu saya aktif waktu di ikip itu aktif di di organisasi ekstra kurikuler dibanding itu resimen mahasiswa manual maharman batalion 11 di ikip itu kebetulan senior ada peserta baru siswa siswa baru ikut pendidikan dan latihan dasar siswa baru itu kebetulan kemudian dia ditunjuk pada waktu itu kemanen batalion itu Pak Asep sebagai kemanen kompi komponen kompi B kalau tidak salah anggotanya ada yang wanita begitu seorang ini ada 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 yang lain nih berdebar Pak kira-kira begitu lah kira-kira bahasanya apa terakat tafsirkan gitu saya panggil itu sini apa siswa pas nyamperin ngadep biasa maharman gitu dari mana kamu dari dari apa dari fakultas mana jurusan apa kamu mahasiswa kan yang namanya senior galak gitu kesannya enggak enggak rayu-rayu gitu langsung itu terlihat poin bisa kamu siswa dari jurusan apa saya siap saya dari jurusan pendidikan sejarah sebelumnya saya jurusan saya berarti kamu ada kelas saya terus pulang dimana rumah dimana rumah dimana di Cikudapadu pak di Cikudapadu siap Cikudapadu jawabnya begitulah kaya-kaya terus pakai apa datang ini pakai motor apa pakai kendaraan sendiri kan pendidikan itu subuh datang pulang selesai jam 10 malam baru untuk bubar wadah ya mungkin ada sentimen juga ya sedang ada waktu pribadi tapi juga sebagai komponen bobing yang ngeri juga nih kalau misalnya malam-malam wanita gitu ya jadi tapi ada diudang dibalik batu lah kira-kira itu kalau bahasa mas nama itu modus nama kira-kira begitu lah udah setelah malam setelah pelatihan latihan semenang sehantar kalau enggak 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 ada masalah terima kasih lah tapi misalnya misalnya dari situ dekat kira-kira lah jadi saya dapat jodoh yang sekarang jadi istri saya itu di awalnya dari situ lah dari yang semula siswa saya gitu apa yang di yang dilatih gitu tapi kemudian ini ada tubuh apel istilahnya hahaha benih-benih cinta ini benih kita dari cinta akhirnya nggak tahu apa itu akhirnya deket-deket ya akhirnya ya begitu lah jodoh sekarang sampai sekarang sampai sekarang dan benar-benar tidak tidak ada yang lain iya luar biasa sekali ya Pak kalau bisa masalah ini yang lain mungkinnya dulu karena saya masuk main jadwal sebetulnya ah bukan mau gaya-gayaan juga karena sejak SMA pun saya sudah suka itu naik gunung ilmunya ini dapat dari mana kira-kira wilayah diantaranya saya masuk resumen mahasiswa dulu tuh yang bolongan ilmunya lah ilmu-ilmu teknik hidup di alam terbuka lah kira-kira begitu tidak bikin udah dia di samping itu juga masuk organisasi-organisasi kepecinta alamannya zaman dulu masih anulah kira-kira apa gaunya kuat gitu jadi saya pun suka begitu jadi saya aktif disitu karena memang dasarnya ya ada kesenangan untuk sedikit berkualang lah apakah naik gunungnya gitu atau nyusur pantainya atau nyusur sungainya atau manjak tebingnya yang terakhir dulu kemarin misalnya para layang gede lah gunung orang lain ma naik sama-sama naik jalan kaki pasti puncak orang lain jalan kaki lagi saya pakai parasut kira-kira gitu lah kira-kira begitu jadi ada hobi ke sana kemudian juga ada sampai sekarang ini kalau naik gunung atau gitu kan atau memerlukan fit badan yang fit lah kayak gitu udah usia sudah begini jadi yang masih langgan hobi ya sampai sekarang itu yang mancing mancing terik umumnya di apa di ikan teruk apa di alam terbuka tapi karena fisiknya juga kalau di laut atau di sungai di alam liar begitu sudah kita sulit gitu akhirnya di garak sama akhirnya kemudian eh Bapak cita-cita apakah dari kecil itu terpikir jadi gua yang lain iya 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 terus terang saja kalau bully saya kalau bully saya terus terang yang menuju-juju begitu ya saya dulu kan kalau beres SMA dulu sis dulu kan sistem namanya itu perintis satu ya perintis satu dua tiga empat nah saya itu masuk ke coba perintis satu itu umpah itu enggak lulus saya masuk sejarah memang set di ubat saya masuk sejarah tapi enggak lulus nyakutnya diikip gitu bisa sejarah enggak papa jadi sebetulnya untuk jadi guru belum terpikir gitu saya melihatnya sejarahnya itu saya suka sejarah gitu saya suka sejarah ke umpat saya sejarah ke UI sejarah ke ini sejarah ke UGM tapi nyakutnya di ubi ikip dulu tulisan sejarah ya sudah di sini ya karena memang belum tahu sih tapi belum menghayati betul kalau diikip itu akan jadi guru gitu ya jadi enggak ada motivasi jadi guru sebetulnya tapi setelah saya mengikuti perkuliahan sekian lama yang enam tahun itu ya ternyata serang terangu ke dapat hidayah itu ternyata jadi guru itu luar biasa maka memotivasi saya untuk berlanjut sampai selesai Alhamdulillah kalau cerita-cerita bapak dari kecil apa Pak inginnya ingin saya sih dulu ingin jadi tentara sih dulu ingin jadi tentara tapi waktu mau daftar tidak diperkenankan diperkenalkan oleh ayah Bang sampai kapanpun izin dari saya untuk masuk tentara atau polisi nggak akan saya keluarkan izin itu makasih ternatang izin orang tua cukup saya yang jadi tentara kamu sipil aja lah kayak begitu kiri-kiri anda di situ ya sudah lah kalau memang tidak 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 dapat izin dari orang tua ya sudah kebetulan saya masuk ikin jadi guru Alhamdulillah sudah dihayati dinikmati dan insya Allah bagus ya Nah berarti sudah kurang lebih bapak menjadi guru tuh 30-30 ya 87-nya Pak 87 sampai sekarang 2020 sampai 21 nanti berarti berapa tahun 34 ya selama 34 tahun tersebut Pak suka duka apa yang yang saya suka itu ketika saya ketemu dengan aluni apakah dia sudah menjadi pejabat atau bukan atau punya posisi atau tidak punya posisi si anak itu lebih dahulunya Pak saya itu nikmatnya rasanya itu saya itu diakui padahal saya sudah lupa nanti siapa ini kamu nih siapa tapi rasanya dihargai ketika Pak saya murid Bapak di sini tau sekian luaranya senang itu satu bujian sukanya ya kalau dukanya itu ya ketika ketemu anak misalnya yang masih belum bekerja belum bisa mandi rasanya kalau gimana ya aduh gimana gitu saya atau teman-teman saya dengan teman-temannya tidak berhasil atau gimana lah kayaknya ada perasaan lagi apa ya enggak enggak ganjel lagi ada Mori saya misalnya belum belum bisa saya mandiri atau atau salah gitu jalannya itu bikin saya enggak sedih itu sakit itu sakit tadi kalau yang berhasil ya suku loh tapi yang itu bertanya mana bertanya ke saya nyapa lebih dulu itu rasanya saya dihargai tapi ketika ketemu anak sekalipun yang bersangkutan misalnya lebih nyapa tapi gimana sekarang Pak begini Aduh rasanya gimana kasihan gitu kira-kira begitu Pak nah terakhir balangkari pemirsa ada pesan nggak dari Bapak untuk khusus buat siswa-siswi SMA pebuaran yang mungkin sekarang sedang menonton ya gini aja lah satu saja Pak Pak patuhi saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ibu guru itu apaku hidup apa yang disampaikan oleh Bapak ibu guru itu sama sekali tidak tidak diarahkan untuk kalian ini apa menguasai mata pelajaran yang top tapi dibalik mata pelajaran itu yang terpenting jadi kamu bukan pintar tapi cerdas kiri-kiri dan soleh ya Pak patuhi ada apa yang disampaikan oleh Bapak ibu guru tidak mungkin sih Bapak ibu guru untuk mengarahkan untuk negatif pasti yang positif oleh itu patuhi saja ini nah itu ya eh udah ya apa lagi ada lagi kemarin itu juara pancing kalau kaitan dengan itu tuh saya sempat waktu malam minggu ya kalau minggu kemarin saya dapat juara tiga dalam tamalele barat ikannya itu enam kilo empat puluh gram Hai ya dapat uangnya sedikit bukan artinya kecil bukan meremekan tapi kan bukan rupiahnya tapi juara jualan tiga tapi tapi lumayan itu membuat saya senang sekali nah ini yang bikin penasaran mungkin ya tapi kenapa sih Bapak suka mancing ini saya nggak ngerti saya waktu kelas SD awal saya mancing di belakang rumah itu iseng-iseng dapat ikan cair dapat sejak itu jadi secari sama ikan gitu sampai ya sampai jam detik ini saya mancingnya kalau kemarin-kemarin mungkin apalah situasinya seperti apa ada saatnya tuh setiap malam saya mancing untuk beberapa bulan kemana terus karena ada kesehatan kurang ini agak dikurangi paling malam-sabtu malam minggu saya mancing itu masih jadwal Oh kalau misalnya memang ada beberapa sering sih tidak tadi beberapa kali orang bilang Pak usia berapa saya bilang usia siap tapi teleponnya bugar ada beberapa orang kalau dibilang sering ya kuncinya karena kalau misalnya riset saya rasanya sekalipun tidak ini apa yang saya hadapi itu sehadapinya dengan ikhlas saja jika kata kuncinya ikhlas saja itu apa yang dihadapi terima itu karena memang itu sudah digariskan ada pina ada masalah ada pintu dibalik masalahkan ada kemudahan dan insya Allah selesai jadi ikhlas saja kata kuncinya berarti ikhlas ya ikhlas ikhlas dan rido paling keren ya nah barangkali itu pemirsa dan Sobat Sanepa bincang-bincang kita kali ini dengan Pak Belmbang selaku Kepala Sekolah SMA dari satu kebuaran yang baru memudahkan teman-teman yang menonton atau untuk pemirsa bisa mengambil hal yang positif amin positif dan jangan lupa terus jaga kesehatan karena sedang pandemi masih terus berlangsung nah barangkali itu saja Bapak terima kasih atas waktunya tetap jaga sehatan semoga selalu sehat amin untuk Bapak amin terima kasih itu teman-teman ya jangan lupa di subscribe like dan komen agar teman-teman juga bisa mendapatkan video yang baru jangan lupa dinyalakan juga loncengnya mereka itu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati